Intro Gimana sih cara berdoa? Hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang hidup ribuan tahun lalu Namanya Yeremia Yeremia adalah nabi yang suka berdoa Lalu bagaimana ya cara berdoa menurut nabi Yeremia? Doa itu kan cara kita untuk berbicara kepada Tuhan Jadi waktu kita berdoa Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Memanggil Tuhan Kita sebut sama Tuhan Jangan lupa untuk berterima kasih kepadanya Untuk segala kebaikannya di dalam kehidupan kita Kita bilang Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupanku Nah, karena kita sedang berbicara sama Tuhan Kita harus berbicara dengan sopan Sama seperti ketika kita berbicara dengan mama papa Sopan berarti gak boleh sambil tiduran Gangguin temen Atau sambil main game No, 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 no Tapi harus dengan posisi yang baik Yaitu duduk Nah, setelah kita memanggil Tuhan Kita katakan apa yang kita sedang rasakan Misalnya Kita kesel sama mama papa nih Sibuk kerja Kita kangen banget sama mama papa Kita bisa berdoa sama Tuhan Kita bisa bilang Tuhan, aku lagi sedih banget Mama papa lagi sibuk banget Aku kangen banget sama mama papa Atau Kalau kita lagi seneng nih Karena kita lagi ulang tahun Kita bisa bilang Tuhan, aku lagi seneng banget Aku hari ini ulang tahun Yee, dapet kado Nah, kita bisa katakan apa saja yang kita rasakan Gak perlu kita tutup-tutupin Ingat Tuhan tahu segala sesuatu Jadi Buat apa kita sembunyi-sembunyiin Nah Yang terakhir Apa yang akan terjadi setelah kita berdoa Ada tiga kemungkinan nih Pertama Tuhan memberikan apa yang kita mau Kedua Tuhan tidak memberikan apa Yang kita mau Ketiga Tuhan tidak menjawab doa kita sama sekali Tapi ingat Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau Atau Dia tidak menjawab doa kita Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita Tuhan pasti menjawab setiap doa yang ditujukan kepadanya Sesuai dengan cara dan waktunya Jadi Waktu kita berdoa Jangan lupa hal ini ya Pertama Kita menyebut nama Tuhan Dan berterima kasih kepadanya Kedua Kita katakan Apa yang sedang kita rasakan Terakhir Tuhan pasti menjawab doa kita Sesuai dengan cara dan waktunya Selamat berdoa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa